Bismillahirrahmanirrahim Jadi konsepnya itu menurut saya bagus Jadi kita mengasih insentif buat buyer Untuk mau ngasih nilai ke produk kita Kalau dia sudah belanja Kita bisa ngasih insentif 10 koin, 20 koin, 50 koin Kalau dia ngasih ulasan Dan ini murah sekali koin Shopee itu murah sekali 10, 20, 50 itu kan 10 perak, 20 perak, 50 perak itu harganya Dan kalau ulasan itu tanpa ini Sepengalaman saya itu yang ngasih ulasan itu 50% Fashion ya, saya kan fashion pengalaman saya Jadi dari 100 orang yang belanja, 100 pesanan itu 50 nya ngasih ulasan, 50 lagi enggak Sepengalaman saya kayak gitu Dengan ini mungkin bisa diboose jadi 75%, jadi 80% mungkin Karena saya baru mau nyobain Nah, saya mau nyobain ini kita cobain sebentar Nah, apa pentingnya ini? Jadi kalau makin banyak ulasan itu makin baik, jelas ya Baik dari satu, dari sisi mata customer Customer jadi bisa lihat ulasannya Jadi mempengaruhi buying decision-nya user Kedua, algoritma juga pasti suka Karena adanya bintang itu pasti dibaca oleh algoritma Semakin banyak bintangnya, semakin bagus bintangnya Tentu akan skor produk teman-teman di mata algoritma Tentu akan naik Jadi enggak ada salahnya untuk memperbanyak ulasan Nah, kayak misalkan koin penjual saya masukin 100 ribu Saya dari kemarin sudah nyobain dan ternyata Eh kok 100 ribu Tapi kok enggak bisa-bisa Nah, tambah produk yang berlaku Nah, ini saya karena belum berhasil Jadi saya masih bimbang sebetulnya apakah Ini contoh saya mau masukin semua yang terlaris aja ya Saya pilih semua yang terlaris Saya enggak tahu ini modelnya gimana Kalau sudah berhasil Kalau sudah berhasil submit Bisa dibatalin terus bikin baru atau enggak Saya enggak tahu Tapi kalau enggak bisa saya lebih baik memilih untuk Mesahabin semua yang paling laris Biar makin kuat Jadi yang kuat makin kuat Jadi kan itu tergantung selera aja sih Jadi kalau di mana-mana Entah itu strategi belajar, strategi bisnis Memperkuat yang sudah kuat Atau memperkuat yang kelemahan Jadi ada plus minusnya Kalau saya lebih suka kalau jualan di Shopee ya khususnya Memperkuat yang sudah kuat Jadi biar mempertinggi Kalau teori long tail itu Jadi headnya itu lebih tinggi Sehingga tailnya ikut naik Kalau teman-teman lebih suka untuk Meninggikan tailnya Sudah mungkin kurang paham Meninggikan tailnya ya itu selera aja Ini saya sudah pilih semua Semua produk yang terlaris 100 Karena maksimal 100 Nah saya enggak tahu Sekali lagi saya enggak tahu ini bisa dirubah atau enggak Nanti ke depannya Kalau enggak bisa dirubah saya memilih yang terlaris Kalau bisa dirubah Saya mau 50-50 50-50 yang produk baru Mau A-B test Mana yang bagus Klik konfirmasi Nah sampai sini sudah berhasil Pas saya klik konfirmasi jadi error Nah error coba lagi Error coba lagi Error coba lagi Error coba lagi Udah saya tanya ke RM juga Dibilang harus pakai Inconjito Belum saya cobain sih sejujurnya Cuman Ya harusnya enggak gitu Karena ini enggak harus sama cache ya Karena ini kan button Bukan Ya gitu lah Oke itu aja penjelasan Fitur baru dari Shopee ini Menurut saya ini keren Jadi teman-teman tolong share di bawah Sejujurnya saya enggak tahu Apakah ini baru atau saya yang baru sadar Sekian aja Assalamualaikum Wr. Wb